Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kali ini aku akan membagikan cara mengatasi laptop yang ketika dihidupkan selalu muncul tampilan seperti ini ada dua windows pada laptop kita guys nah, jadi kita akan menghilangkan salah satunya disini windows yang asli yang kita gunakan sekarang adalah yang atas ya jadi kalau mau masuk ke menu, kita pilih saja windows yang atas tinggal kita klik saja oke, setelah masuk ke menu, kita klik di pencarian kemudian kita ketik system configuration setelah itu akan muncul menu system configuration di atas tinggal kita buka saja kemudian muncul lagi menu seperti ini kita pilih menu boot nah disini ada dua windows kita hapus yang bawah ya guys ya klik lalu kita delete jadi jangan yang atas yang dihapus tapi yang bawah setelah itu kita klik apply dan klik ok kemudian kita tinggal restart laptopnya oke, dan sekarang laptopnya ketika dihidupkan akan langsung masuk ke menu sudah tidak muncul lagi pilihan windows seperti tadi oke guys, seperti itu saja video tutorialnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh